Pemirsa Lembaga Pengembangan Pendidikan LPP Salman ITB bekerja sama dengan PT Paragon of Technology and Innovation Wardah Cosmetics mengadakan tryout online ujian tulis perpasus komputer, UTBK, dan talk show bertemakan aku dan masa depan di Masjid Salman ITB Minggu Pagi. Ratusan pelajar dari berbagai tingkat sekolah menengah atas atau sederajat sebandung barat dan luar kota Minggu Pagi hadir di Masjid Salman ITB untuk mengikuti tryout online UTBK dan talk show yang diadakan LPP Salman ITB bekerja sama dengan PT Paragon of Technology and Innovation Wardah Cosmetics. Kegiatan diawali dengan talk show yang bertemakan aku dan masa depan dengan narasumber Salman Subakat, selaku Chief Marketing Officer PT Paragon of Technology and Innovation dan Sri Wahyuni sebagai tim psikolog ITB. Materi tersebut yakni pengalaman tentang bagaimana memunculkan potensi diri dan memotivasi para siswa untuk dapat siap menghadapi tantangan zaman serta tip sukses menghadapi UTBK secara mental. Usai talk show, peserta pun langsung melaksanakan UTBK secara online dengan menggunakan aplikasi khusus tryout yang telah diunggah pada smartphone masing-masing dengan mengerjakan puluhan bahkan ratusan soal sejumlah mata pelajaran. Chief Marketing Officer PT Paragon of Technology and Innovation Salman Subakat mengatakan jika kegiatan tersebut sangat baik untuk para siswa yang akan ikut tes masuk perguruan tinggi. Tryout hari ini tuh bagus banget, kan dia online. Saya juga harap ini sekarang generasi milenial juga udah mulai memanfaatkan teknologi digital gitu untuk online. Terus satu lagi ngumpul-ngumpul di sini saling ngasih semangat, dapet tips, itu juga menurut saya sih penting. Jadi menurut saya ini mudah-mudahan jadi langkah awal kolaborasi Salman sama partner-parternya gitu untuk menyerahkan online. Nah di sini menurut saya nilai-nilai dari Salman tuh bisa diperkenalkan semenjak anak-anak itu sebelum kuliah gitu. Tryout online-nya menurut saya sih kan untuk persiapan, tapi kan persiapan itu kan nggak cuma nilainya ya, tapi juga persiapan mental, wawasan gitu. Jadi hari ini tuh menurut saya semuanya udah kita usahakan kasih, tapi itu juga dorong anak-anak ini juga untuk cari sendiri gitu di internet. Jadi poin utamanya apa dalam penyelesaiannya? Poin utamanya sih menurut saya sih menuju ke persiapan yang lebih baik ya. Kick off, terus mungkin jadi ada diskusi sesama peserta tryout, mudah-mudahan mereka bangun networking juga. Karena saya lihat banyak yang dari luar kota kan, jadi mereka perlu penyesuaian lebih gampang kalau penyesuaian itu dilakukan bareng-bareng. Jadi antusias, saya lihat dari pertanyaannya antusias banget ya. Mereka udah serius, mau masuk perguruan tinggi favorit, ya saya lihat mereka tuh udah siap. Kalau bagi saya sih sebagai alumni, senior ya pengennya bisa membantu sebisa mungkin. Sementara itu manajer acara Epipalupi menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih siswa dalam menyiapkan diri menghadapi UTBK yang akan secara online dilakukan. Siswa pun dibuat untuk dapat merasakan UTBK yang sesungguhnya, terutama dalam ketahanan fisik karena saat itu akan mengerjakan tes secara non-stop selama 3,5 jam. Tepat anak untuk menuju tes UTBK yang sekarang, karena tes UTBK itu baru tahun sekarang. Jadi biar anak nggak kaget nanti seperti apa tes UTBK. Kalau dulu kan yang namanya SBMTN, tesnya itu ada 2 sesi, tes TKPA dan Saintec atau SOSUM. Nah sekarang itu tesnya itu langsung, tidak ada jeda istirahat. Nah ini sekalian juga kita ingin melatih ketahanan siswa dalam mengerjakan selama 3 jam. Karena nanti aslinya itu 3 jam setengah. Untuk sekarang kita mencoba dengan 3 jam, karena dengan soal juga berbeda ya. Jadi nanti itu soalnya itu berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Sekarang itu hanya TPS dan Saintec atau SOSUM. Jadi kemungkinan saya kurang tahu juga apakah bahasa Inggris ada atau tidak. Tapi kalau untuk di sini sekarang kita tidak ada gitu, seperti itu. Kegiatan yang dilaksanakan 31 Maret kemarin tersebut digelar sehari sebelum pelaksanaan UNBK. Animo para pelajar yang merupakan siswa kelas 12 ini dalam mengikuti kegiatan tersebut dinilai panitia cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari jumlah pendaftar 810 peserta yang terdiri dari 676 peserta dari Bandung Raya dan luar Bandung Raya mencapai 134 peserta. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV